Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa mawalah ama ba'du Fa ikhwati silahim berbahagia Rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan tafsiru surah al-mutafifin Min al-ayati as-sabi'ah Ila as-sabi'ata as-srata Yuk dibaca Bismillahirrahmanirrahim Wa kalan mu'allif Lama dhakarallahu Yawmal qiyamilahu Dhakar masiran nasi Wa annahum ala kismayni Fujjarun wa abrarun Wa abtada'a bilfujjari Dhakiran a'malahum Wa ma'alahum Wa qala subhanahu Ketika Allah menyebutkan Hari berdirinya manusia di depannya Allah menyebutkan Masih roh Tempat kembali Tempat kembali manusia Dan bahwasannya mereka terbagi menjadi dua macam Jawa jenis Orang yang Fujjar Orang yang kafir Dan orang yang Taat Abror Dan Allah memulai Dengan orang yang kafir Menyebutkan Amal-amalan mereka Dan kesudahan mereka Dan ma'alah tempat Kembali mereka Tempat kembali akhir Ya Nihwah Terus ma'udu'ul ayat Ma'udu'ul ayat Tikru'a'malil fujjari Wa ma'aluhum Wa ma'ali Wa ma'alihim Ya'umal kiamati Pembahasan ayat Penyebutan amalan-amalan Orang kafir Dan tempat kembali mereka Besok pada hari kiamat Ya Nihwah Jadi ma'udu'ul ayatnya Apa ini menyebut Amal-amal perbuatan Orang-orang fujjar Dan tempat kembali mereka Besok pada Hari Ketika semua manusia Dihidupkan bersama Sama Dari manusia pertama Sama manusia Akhir Ketika orang kumpul Dihidup bersama Bersama nenek moyang Dan anak Cucu Ya Dihidupkan semua Sama-sama serentak Amal mereka Dan tempat kembali mereka Lama Zakarowohu Ya'umal Al-Qiyamilahu Zakarow Zakarow Masyironas Zakarow Masyironas Zakarow Itu Isimataufi'il Itu Zakarow Fikil Abdul Goni Fikil ya Bukan Isim Kenapa Fikil Abdul Goni Kok gak isim aja Kenapa kok gak isim Kok fiil Kenapa kok fiil aja Kan harus punya alasan Kenapa itu fiil Zul Deni Zul Fikil jawab Apa jawabu Lama Iya kan Jawabu lama Kenapa sama jawabu Lama Jawabu Sartin Sehingga Zakarow Masyiro Ya kan Zakarow Fiil Sebagai jawab dari Lama Lama Zakarowohu Ya'umal Kiyamilahu Maka Zakarow Masyironas Jadi kalau disebutkan Manusia setelah meninggal dunia Ada Al-Kiyamilahu Apa ada Berdiri menghadap Allah Maka ada Apanya Yang sama ada Ada masirnya Ada tempat Kembalinya Dan tempat kembalinya Ternyata gak dibukul rata Ya Tapi Dibagi Dua Ya ini yang harus Diantisipasi Karena gak dibagi rata Ya kan Meskipun semuanya Ciptaan Allah Semua Allah yang bikin Tapi ternyata Kembalinya Gak dibukul Rata Ya kan Dibagi Dua Ada Ada Fujar Ada Abror Ada tempat kembali Masing Masing Di sini Pertama Di bagian 7 sampai 20 17 Menyebutkan Apa Menyebutkan Amalnya Orang Fujar Dan tempat kembali Mereka Ya Nanti baru 28 8 Sampai 30 8 Menyebutkan Apa Amalnya Amalnya Orang Al-Beror Dan Tempat Kembalinya Bisuk Yaumal Kiamah Ya kan Ya Di sini Eh khatifillah 11 Ayat Di dalamnya Dia ta'ala Menyebutkan Amalnya Orang Fujar Dan Tempat Kembalinya Yang ketujuh Firmanya Dia ta'ala Kala Inna Kitab Fujari La Fisijin Mana Khobarnya Inna Haji Kala Inna Mana Khobarnya Inna Mana Naam Fisijin Sahih Fisijin Lanya Lam Tau'git Ya Lam Tau'git Mamakna Kala Nur Cahyo Kala Inna Kitab Fujar Mamakna Kala Ya Apa Jemaah Kala Hardian Dan Cercaan Ya Di Kala Adalah Kata Untuk Mengherdi Mengherdi Perbuatan Fajir Dan Mencercanya Kan Itu Agar Pelakunya Berhenti Agar Pelakunya Bisa Menahan Diri Kenapa Iya Karena Kitab Al-Fujar Kitabnya Orang Fujar Apa Makna Fujar Mifta Al-Kufar Al-Kufar Orang Orang Kafir Dinamakan Fut Fujar Dinamakan Fujar Di Orang Kafir Dinamakan Apa Dinamakan Fujar Ikhfati Selamat Berbahagia Rahimani Warahimah Agumullah Jadi Orang Kafir Apa Dinamakan Fut Fujar Dinamakan Orang Yang Durhaka Ya Durhaka Orang Kalau Kafir Durhaka Jadi Orang Kalau Kafir Durhaka Besar Karena Dia Durhaka Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kitab Al-Fujar Dihardik Oleh Allah Dan Dicerca Bahwa Kitabnya Dimana Lavi Sijin Apa Itu Sijin Bambang Al-Mahallu 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 Persimanya Di dalamnya Ada Orang Durhaka Dan Kafir Dan Sijin Adalah Satu Satunya Tempat Yang Sempit Ya Itu Mereka Untuk Takdim Dan Tahwil Untuk Agar Orang Mengagungkan Dan Agar Orang Takut Dengan Sijin Antisipasi Jangan Sampai Mereka Masuk Dalam Kitabal Pujar Apa Itu Sijin Asijin Nuhwa Kitabun Markum Apa Markum Tamim Maktubun Wamus Batatun Wamus Batatun Lila Palu Sudah Li Sudahlah Kok Masih Mesem Ha Ha Lu Ya Yang ketiga Anda Benar Tersemuanya Yang ditulis Dan ditetapkan Di dalamnya Amal Amal Mereka Ya Jadi kita Bun Merkum Kitab Yang amal Amal Mereka Ditulis Dan Ditetapkan Di dalamnya Amalnya Tidak ada yang Cicir Semua Ditetap Ditetapkan Sama Itu Nanti Sijin Maka Ketika Semua Dinampakkan Kitabnya Ya Orang-orang Yang Mukazibin Apa Cuma Orang Yang Mendus Orang Yang Mukazibin Orang-orang Yang Apa Al-Ladina Yukazibu Nabi Yaumidin Orang-orang Yang Mendustakan Hari Pembalasan Sehingga Mereka Di dunia Tidak Mencari Balasan Mereka Apa Akhirnya Wail Pak Wail Celaka Celaka Mereka Celaka Itu Kalau di dunia Mereka Tidak Celaka Kenapa Karena Mereka Di dunia Waktu Kuat Waktu Kaya Waktu Perkasa Tidak Perduli Dengan Orang Yang Lemah Bahkan Yang Lemah Ditelan Untuk Menambah Mereka Semakin Gemuk Semakin Besar Kenapa Ya Karena Mereka Tidak Mencari Hari Pembalasan Memang Tidak Percaya Ya Kan Emang Tidak Percaya Memang Tidak Percaya Sehingga Mereka Kesempatan Kaya Kesempatan Perkasa Kesempatan Kuasa Kesempatan Kuat Dan Sehat Tidak Dipakai Untuk Mencari Amal Yang Mereka Mendapatkan Amal Sholah Mendapatkan Balasan Untuk Diambil Nanti Diyomul Tiamah Nah itu Bahayanya Orang yang Orang yang Orang yang Apa Yukadzibu Nabi Yaumidin Orang yang Yukadzibu Nabi Yaumidin Iya kan Banyak Kalau Antum Masih datang Kesini Belajar Berarti Antum Percaya Bahwa Belajar Disini Dapat Manfaat Iya kan Kalau Antum Enggak Percaya Dan Mendustakan Apa Disana Enggak Ada Apa-apanya Enggak Lama Udah Keluar Enggak Mau Menjalani Enggak Percaya Enggak Mungkin Gimana Kamu Disini Enggak Percaya Menjalani Tentunya Kontradiksi Dalam hatimu Sendiri Kontradiksi Disitu Maksudnya Sama Orang Yang Mendustakan Yaumidin Dia Enggak Beramal Untuk Balasan Yaumidin Akhirnya Ketika Kitabnya Markum Disijin Mereka Apa Sama Wailun Iya kan Wailun Wailun Lilmukad Maka Mereka Adanya Kecelakan Kebinasaan Ternyata Semuanya Ada Ada Catatannya Diberikan Balasan Kenapa Dulu Enggak Mengerjakan Yang Baik Baik Mengapa Kekuasa Kuat Kayas Tidak Menggunakannya Untuk Amal Soleh Dan Memberi Tempo Dan Tangguh Bila Ada Orang Yang Kesusahan Iya kan Kesusahan Jadi Mentang-mentang Kuat Memberi Pinjaman Ketamim Ya kan Tamim Gak Bisa Bayar Gak Diberi Tangguh Sita Aja Gak Lama-lama Gitu Gitu Sita Aja Kesempatan Tambah Cepat Kaya Ya kan Itu Ya Itu Bayanya Tidak Beriman Kepada Hari Pembalasan Apa Akhirnya Celaka Wailun Lilmukadhibin Kapan Ya Ma'idin Hari Kiyah Kiamat Ya Malbaksi Gitu Di dunia Nampaknya Hebat Ya kan Dunia Gak Percaya Gimana Hebat Kan Gitu Kenapa Hebat Karena Curang Dolim Keras Dusta Gak Keder Ya kan Gak Gemetar Kenapa Gak Gementar Gak Gementar Gak Gementar Itu Masyarakat Yang Bagus Agar Selamat Agar Kaya Kaya Kamu Gak Mau Kaya Gitu Ya kan Orang yang beriman Gemetar Gemetar Kenapa Aku berkata Dusta Kenapa Aku berbuat Curang Kenapa Aku Ya kan Gitu Berlaku Keras Ya kan Gitu Kenapa Percaya Ada Al-Qiyami Li Robil Alamin Ada Yaumayakumun Nasu Li Robil Alamin Kan Gitu Itu Yang Mengeram Kita Gitu 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 Dan Orang Yang Yukadzibu Biyamidin Pasti Kullu Mu'tadin Asim Ya kan Itu Udah Kelajimannya Itu Wama Yukadzibu Bihi Ila Kullu Mu'tadin Asim Wama Yukadzibu Bihi Apa Bihi Jama Apa Bihi Biyamid Dinn Tidaklah Mendustakan Biyamidin Ila Kullu Mu'tadin Kecuali Dia Orang Yang Mu'tadin Orang Yang Mu'tadzah Wizin Anil Hak Dia Orang Yang Mesti Melampaui Kebenaran Melampaui Batas Dia Lampaui Gitu Gak Mau Berpijak Di Dalam Area Kebenaran Dia Gak Mau Berpijak Di Kebenaran Area Dia Dihampe Melampaui Lampaui Batas Asim Apa Asim Banyak Berbuat Dusa Iya Begitupun Idhat Tutlah Alayhi Ayat Una Jika Dikatakan Kata Mereka Dibacakan Diterangkan Bukti Tanda Tanda Kebesaran Allah Kala Dia Jawab Asatirul Awalin Asatirul Kenapa Marfu Tadi Siapa Terakhir Pak Santoso Baris Sekarang Muktada Lanjut Khobar Asatir Khobar Abdul Goni Apa Asatir Yang betul Apa Ikhwah Asatir Mahdud Mahdud Sekarang Pinter Masya Allah Mahdud Mahdud Takdirnya Apa Ya Ayat Ayat Khobar Ya Itu Al-Ayat Hadal Qawul Hadal Qawul Atau Hadihil Ayat Hadihil Ayat Asatir Asatirul Awalin Itu Kan Itu Hadihil Ayat Asatirul Awalin Nah Gitu Gitu Diberi alamat Diberi Tanda Tanda Kebesaran Allah Ya Malah Ngomong Itu Hanya Asatir Itu Hanya Hanya Dongeng Itu Dongeng Aja Itu Dongeng Kancil Nyolong Timun Itu Dongeng Aja Itu Hanya Dongeng Itu Tidak Diambil Pelajaran Pegangan Pegangan Asatirul Awalin Apa artinya Abati Luhum Dongeng Yang Batil Almus Toroh Yang Ditulis Fikutu Bi Dalam Kitab Kitab Mereka Yang Batil Yang Dibukukan Untuk Kolesan Hiasan Cerita Kalah Mana Kalah Sekali Kali Tidak Janganlah Kau Berkata Hadihi Asatirul Awali Jangan Kau Katakan Ini Akhir Hanya Dongeng Dongeng Batil Jangan Tidak Boleh Berkata Begitu Bal Rona Ala Kulubihim Makanu Yaksibun Kalla Bal Ron Ron Isim Attau Fi'il Itu Ron Isim Attau Fi'il Deni Fi'il Ron Mana Fa'ilnya Fi'il Mana Fa'ilnya Isim Ma'usul Ma' Sohi Apa fa'ilnya Isim Ma'usul Ma' Isim Ma'usul Ma' Makanu Yaksibun Apa yang Dahulu Mereka Usahakan Amal Usaha Mereka Apa Usahanya Yaitu Mendustakan Hari Pembahlasan Berlaku Mu'tadin Asim Diberikan Ayat Bukti Mengatakan Asatirul Awalin Apa yang Mereka Usahakan Rona Rona Alakulu Bi'him Rona Alakulu Bi'him Mereka Rona Alakulu Bi'him Goto Alakulu Bi'him Goto Alakulu Bi'him Menutupi Hati Menutupi Hati Waghulaba Alaihah Nampak Exist Di atasnya Hati Nah gitu Jadi menutupi Hati Jadi hatinya Tertutup Tidak bisa Melihat Hak mana yang Batil Karena tertutup Oleh semua itu Ya bagaimana Akan ngerti Yang betul Dia Mengingkari Ayat Ya kan Mengingkari Alamat Diberi Ditolak Dengan Asatirul Awalin Kan gitu Bang Kamu udah pernah Rumahnya Jilvan belum Udah pernah Rumahnya Tasek Belum Kesana berani Enggak Berani Ya Tanpa Alamat Tanpa Google Map Ya Enggak Bisa Kamu Tanpa Alamat Enggak Belum Pernah Kesana Ya kan Enggak Bisa Kalau Rumahnya Kontrakan Mungkin Bisa Tanpa Alamat Udah Pernah Ngerti Soalnya Udah Pernah Kesana Nah Kalau Kesurga Belum Pernah Kamu Belum Pernah Mati Gimana Kamu Bisa Sampai Tanpa Alamat Ke rumahnya Dia yang Ditas Tasek Enggak Berani Tanpa Alamat Kok Cuman Ditas Pulang Balik Nganggur Gak Apa-apa Ya kan Gagal Ya Kembalilah Hidup Hidup Jalan Jalan Ya kan Kita Enggak Berani Kalau Mati Gimana Gagal Mau Ditas Jalan Jalan Ya Enggak Ada Ke dunia Lagi Ya kan Itu kan Gimana Kamu Berani Tanpa Alamat Ya Mulkihama Ya kan Gitu Ya Mereka Ya Gitu Kesetanya Mereka Mendustakan Ayat Mengatakan Asatirul Awalin Kan Gitu Makanya Kala Innahum Anrabim Ya Ma Idin Lama Jubun Apa Ya Ma Idin Hari Itu Hari Kiamat Nanti Hari Kiamat Mereka Hari Itu Mereka Mereka Terhijabi Terhalang Tertutup Anrab Dari Melihat Rob Melihat Penciptanya Itu Namanya Terhalang Dari Nikmat Yang Paling Besar Sama Maka Di dunia Ini Nikmat Yang Paling Besar Apa Beriman Kepada Allah Mengimani Semua Ayat Ayat Allah Itu Sangat Nikmat Sangat Nikmat Kita Bisa Nikmat Sekali Kalau Bisa Menerima Ya Bisa Mengimani Allah Dan Mengimani Ayat Ayat Di dunia Paling Nyaman Itu Baling Bisa Mengiman Kalau Kamu Diberi Alamat Zulfan Kasih Map Terus Kamu Percaya Enak Enggak Apa Enak Langkah Langkah Segera Jelas Ya Kan Langkah Segera Jelas Kemana Kamu Bersikap Melangkah Segera Imani Allah Langkah Semakin Jelas Tinggal Membenarkan Dan Melaksanakan Apa Yang ditunjuk Ditunjukkan Sampai Sampai Pada Tujuan Sampai Enak Kalau Enggak Percaya Bingung Sendiri Bingung Sendiri Dia Padahal Alamatnya Gamblan Dan Jelas Makanya Sangat Nikmat Kalau Membenarkan Alamat Dan Ayat Ayat Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Orang-orang Yang Enggak Beriman Mereka Terhalang Diyamul Kiamat Dari Melihat Allah Suma Innahum Lasolul Jahim Lasolul Isema Taufi'il Siapa Sekarang Eh Aji Suma Innahum Lasolul Jahim Lasolul Isema Taufi'il Isem 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 apa Isem Fa'il Lasolul Isem Isem Fa'il Isem Fa'il Iya Film Mandinya Apa Suma Innahum Lasolul Jahim Lasolul Isem Fa'il Film Mandinya Apa Ayo 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 Ayo, tik, gitu Lanjut Apa film adinya Soliya Soliya yasla Soliya yasla Solin Solin, Soliani Soluna Soluna karena mudok Nunnya dibuang Solul jahimi Al-Jahim mudofun ilaih Ya kan Ya, gitu ya Itu Solul jahimi Solu isim fa'il jamak mudakar Salim nunnya dibuang karena Mudof Ya, jadi Soliya yasla Lasolul jahimi Baca tafsirnya itu Nur Cahyo Ladakhilu 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 Nari Mudofun ilaih Erdakhilu adalah Mudof Isim fa'il jamak mudakar Halim nunnya dibuang Ya kan Dakhilu Nari Jahan Nama Almuh Rikoh Almuh Rikoti Ya Kemudian mereka Adalah Sungguh-sungguh Orang yang Masuk neraka Jahan Nam Yang Mem Bakar Masuk Ke neraka Jahanam Yang Membakar Tambah lagi Siksaannya Selain disiksa Di neraka Tambah lagi Siksaannya Apa siksaannya Disana lagi Selain dibakar Di neraka Mifta Apa siksaan Yang ditambahkan Kemudian mereka Ketika disiksa Ketika Innahum Lasolul Jahin Gitu Nah Itu tambahan siksa Namanya Ini neraka Yang kau Masuk sekarang Ini Dulu kan Ini yang Kudustakan dulu Kenapa Dulu gak mau Percayakan Sekarang kau Lihat Kau masuk Kau rasakan Sedihnya orang Ya kan Sedih Ya kan Sedih sekali Dulu Ngeyelnya Raukur-ukur Dikasih Bukti Dikasih ayat Alah Dongeng Jangan percaya Sekarang Masuk Ini yang kamu Dustakan dulu Ini barangnya Kan Itu Seksaan Bagi mereka Seksaan Yang pedih Bagi mereka Sekarang Fawai Dua Agam Yuk baca Yang pertama Yuk Bin Bin Yang baca Sekarang Terima kasih yang pertama jemaah penjelasan bahwa orang-orang pujar tempat kembalinya tempat yang sempit kenapa? karena di dunia dulu mereka jatuh di dalam dosa 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 kekufuran yang kedua wa'idun lilmukadzirin wa'idun lilmukadzirin nabi yaumil jazai wal hisab balasan bagi orang-orang ancaman bagi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan dan perhitungan amal walayukadzirubihadal yaumi illa manitasofa bisifatin dan di dalam mendustakan hari ini hari kiamat kecuali apa? orang yang punya beberapa sifat diantaranya mulutadin al-iqtidau tajawuzul haddi melambui batas al-asim kasratul asami wal ma'asi banyak dosa dan maksiat yang ketiga al-iqtidau al-iqtidau an rasulillah berpaling dari rasulillah muhammad sallallahu alaihi wassalam berpaling kan gitu mereka berpaling kalau dibacakan ayat wasful qur'ani bi'anahu asatirul awalin mensifati al-qur'an dengan sifat sebagai dongeng-dongeng batil yang dibukukan tentang kisah-kisah orang dahulu katanya yang ketiga al-kafirun ya jahaduna ya apa al-kafirun yuhjabuna anru'yatillah orang-orang kafir diamul kiamah yuhjabun yuhjabun terhijabi terhalang terhalang melihat Allah bisababi kufrihim wa'inadihim karena sebabit dunia mereka dulu nggak percaya gitu ya kalau di dunia nggak percaya neraka masuk di dunia nggak percaya Allah melihat Allah nggak nggak ya gitu jangan di dunia nggak percaya neraka masih neraka nggak nggak jangan gitu ya kan kan nggak percaya jangan gitu loh ya kalau di dunia nggak percaya neraka masuk neraka kenapa karena siapa yang nggak percaya neraka berarti membentengi dirinya dari neraka bahwa nerakanya ada ya masuk lah ya kan tentunya kan gitu masuk neraka kalau percaya Allah maka nggak nggak beramal nggak beramal untuk amal-amal semua diizinkan melihat Allah kalau nggak nggak percaya nggak nggak mengerjakan yang nggak diizinkan terhalam terus kemudian tambah tambah seksa lagi ya kan tambah lagi untuk semakin menyiksa dan memburukkan mereka apa dikatakan inilah azab yang di dunia dulu kamu nggak mau percaya kau mendustakan kau mengatakan mustahil terjadi nah itu kan itu yang ketiga mafhummu kholafahnya lama lama kanal kufaru yujabuna anru'yatillah ketika orang kufar terhalang di yaumul kiyamah untuk melihat Allah fa'inna dhalika dhalil ala'an al-an an gairahum wamul mu'minun ya raunahu yaumal kiyamah wafil jannah maka makhumnya apa jamaah maka orang-orang yang mu'min itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang mu'min besok mereka melihat Allah di yaumul kiyamah dan di surga ya tahu itu yang keempat terakhir al-khadar minal ma'asi wa'in sah hu sah hu kan sah hurot waspada dan jauwi semua maksyiat walaupun kecil kenapa fa'in nah tajet tamiu alal mar'i karena kecil-kecil bisa kumpul pada orang fatuh likah lalu membinasa membinasakan ya itu ya wah ada yang ditanyaan sini ada pertanyaan kalau enggak berarti rampung sampai bagian yang ke dua masih dua bagian lagi ya ya dua bagian Alhamdulillah korang dua bagian lagi begitu subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.